Sederlun Kepolisian Resort Banda Aceh merilis kasus dugaan pembunuhan yang menimpa Aris Ananda, warga Gampung Jawa, Banda Aceh. Dari kejadian ini, polisi mengamankan tujuh remaja yang kini statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kapol Resta Banda Aceh, Kombes Trisno Rianto menyebut para tersangka umumnya berusia 15 hingga 17 tahun. Sementara itu sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya adalah obeng dan sepeda motor. Semua tersangka kini diamankan di Mapol Resta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari penganiaan terhadap dua orang ini, si Bobi dengan korban meninggal ini, terus mereka lari, lari, bonceng. Kemudian si Bobi di depan, lari terus dengan sepeda motor, si korban ini tinggal di Kerung Neng Wadu Kerung Neng itu, dia bersembunyi di air ketahuan si Ramon Jawa, terus diinjak sehingga sampai meninggal dan ditinggal. Seperti diberitakan Sudarlun, Aris Ananda ditemukan tak bernyawa di sungai Gampung Surin, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Pada tubuh korban terdapat bekas sejumlah luka tusukan benda tajam. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV